Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulur semua dimanapun berada Ada informasi yang akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya Yang kemarin pada tanggal 2 Agustus 2023 PSHT Cabang Bontang menerima kembali Saudara kita yang sedang tersesat Yang saat itu ikut kepemimpinan dari PSHT abal-abal Dr. Andes Mohamad Taufik Mereka berbondong-bondong menyatakan diri Dengan sadar dan tegas Bahwa mereka keluar dari kepemimpinan Pak Bopek Dan ikut PSHT yang sah Dengan dibawah Ketua Umumnya Kemas Muljokohalut Nah informasi ini perlu saudara ketahui Dimanapun berada Bahwa PSHT itu butuh sosok pemimpin yang benar-benar ada Jadi bukan PSHT yang pusatnya hanya dunia maya Nah seperti apa informasi selenapnya Kita akan ikutin dari Capang Bontang Pusat Padiu Karena kurangnya kepahaman Kami tetap berpapak luhur Agapak Luhur 2015 dan perapak luhur 2017 Maka kami sampai mengusahkan diri dan bergabung dengan Paksudara Setiari Pratih Yang dilimpin oleh DR Taufik Yang dikenal dengan sebuah cc Warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ketua Jawa Yang dipertimbangkan Disadrati Ketua Puntang Berserka Ketua Puntang Yang kami hormati Ketua Jawa Disadrati Ketua Puntang Berserka Ketua Puntang Berserka Ketua Puntang Mohon izin Dengan kesempatan ini Kami ingin menyatakan Satu Karena kurangnya pemahaman Kami tetap berpapak luhur Papan Luhur Agapak Luhur 2016 dan Papan Luhur 2017 Maka kami sempat mengisahkan diri dan bergabung dengan Paksudara Setiari Pratih Yang dilimpin oleh DR Taufik Yang dikenal dengan sebuahan cc Dua Setelah kami mencari tahu Tentang permasalah apa yang sebenarnya Jadi dengan dua resmi Pak Pimpinan tersebut Akhirnya kami memutuskan untuk bergabung kembali Dengan saudara-saudaraku Persaudaraan Seti Hati-Hati Cabang Botan Pusat Madiun 3. Dengan disaksikan oleh Ketua Dewan dan Ketua Cabang Beserta saudara-saudara kami Persaudaraan Seti Hati-Hati Cabang Botan Pusat Madiun Maka pada hari ini selasa Tanggal 2 Agustus 2023 Pukul 21.00 Kami menyatakan dengan sabar dan hati Yang tersangat kami kembali bergabung Dengan persaudaraan Seti Hati-Hati Cabang Botan Pusat Madiun Yang dipimpin oleh Ketua Kamas DLS Murjoko Hawe Dan Ketua Dewan Kamas Isbiang Torong Sarjana Hukum Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sabar Tanpa ada paksaan dari pihak memohon Untang tanggal 2 Agustus 2023 Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan S-Hati Cabang Botan Pusat Madiun Salam persaudaraan S-Hati Cabang Botan Pusat Madiun Salam persaudaraan S-Hati Cabang Botan Pusat Madiun S-Hati Cabang Botan Pusat Madiun Mudah-mudahan informasi yang kami bagikan bermanfaat S-Hati Cabang Botan Pusat Madiun Jadi untuk saudara-saudara yang lain yang masih kurangnya informasi dan masih terbesar Apalagi yang masih ikut aktif di PSAT Abal-Abal atau CC Dilihat baik-baik informasi kami Supaya saudara tahu informasi yang sesungguhnya Dan kembali bergabung di PSAT Pusat Madiun Salam persaudaraan S-Hati Cabang Botan Pusat Madiun S-Hati Cabang Botan Pusat Madiun S-Hati Cabang Botan Pusat Madiun